Intro Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi di Hendra Prabowo Kebumen Jadi video kali ini aku akan membuat video tutorial Atau cara penggunaan aplikasi Link Aja Aplikasi Link Aja ini merupakan aplikasi Untuk pembayaran transaksi Salah satunya yaitu jika teman-teman Membeli tiket melalui aplikasi KAI Akses Karena di video sebelumnya aku pernah Mengupload video tutorial Cara pembelian Tiket kereta api melalui aplikasi KAI Akses Nah untuk pembelian tiket melalui Aplikasi KAI Akses Untuk jenis kereta yang lokal khususnya Itu hanya bisa dibayar Menggunakan aplikasi Link Aja Banyak teman-teman yang bertanya kepada aku Dan untuk request ya Request dibuatkan video Cara penggunaan aplikasi Link Aja Di kesempatan ini Aku akan memberikan informasi Aplikasi Link Aja untuk teman-teman Bagi teman-teman yang penasaran Jangan lupa tonton video ini sampai selesai ya Dan bagi teman-teman yang belum subscribe Sempatkan untuk menekan tombol subscribe Dan loncengnya Yuk langsung saja kita tonton videonya Ya langsung saja ya kita bahas Bagaimana cara penggunaan aplikasi Link Aja Jadi kali ini aku menggunakan smartphone Dengan sistem operasi Android Teman-teman juga bisa menggunakan sistem operasi yang lainnya Kemudian langkah pertama Tentunya teman-teman download terlebih dahulu Aplikasi Link Aja Kalau dari smartphone yang sistem operasinya Android Teman-teman bisa download di Play Store Kemudian setelah terdownload Teman-teman harus membuat akun aplikasi Link Aja Agar bisa login ke dalam aplikasi Link Aja Dan cara memasukkan nama lengkap Kemudian nomor handphone, email, dan sebagainya Setelah itu nanti akan dapat SMS kode konfirmasi Untuk mengaktifkan aplikasi Link Aja Setelah selesai membuat akunnya Nah teman-teman tinggal buka Untuk aplikasi Link Aja Nah untuk kali ini aku akan tampilkan Rekaman video layar handphone ku di samping sini Agar teman-teman bisa lebih detail melihat tutorialnya Jadi yang pertama teman-teman buka terlebih dahulu Aplikasi Link Aja Aku buka dulu Ketika teman-teman buka aplikasi Link Aja Nanti akan masuk ke menu utama Yaitu di berandanya Untuk di berandanya Di situ akan muncul Kalau teman-teman sudah berhasil login Pemilik akun dari aplikasi Link Aja Misalkan di situ adalah Namaku Hendra Prabowo Kemudian muncul Saldo nominal untuk aplikasi Link Aja Karena kemarin aku sudah gunakan Untuk pembelian tiket kereta api antar kota Dan yang lokal Jadi saldoku tinggal 166 teman-teman Kemudian ada bonus juga di situ Nah banyak teman-teman yang menanyakan Bagaimana sih caranya untuk mengisi saldo dari aplikasi Link Aja Di video kali ini aku akan menerangkan Atau memberikan informasi Bagaimana cara pengisian saldo untuk aplikasi Link Aja Untuk mengisinya Di situ ada menu Dengan tulisan di situ Isi saldo Teman-teman bisa klik untuk menu yang isi saldo di situ Diklik Maka nanti akan muncul beberapa pilihan Menu untuk mengisi saldo Link Aja teman-teman Yaitu ada 5 cara teman-teman Ada 5 ya Yang pertama Teman-teman bisa mengisi akun Link Aja-nya Melalui himpunan Bank Milik Negara Ketika teman-teman memilih pilihan yang pertama di situ Misalkan aku klik Maka teman-teman bebas biaya administrasi Dengan cara teman-teman bisa menggunakan rekening dari Bank BTN, BNI, Mandiri, atau Bank BRI Untuk pilihannya juga banyak di situ Misalkan teman-teman memiliki rekening di Bank BNI Maka tinggal klik saja Bank BNI Di situ ada 4 pilihan Yaitu bisa melalui ATM Mobile Banking Kemudian EDC dan Mini ATM Misalkan aku akan memilih isi saldo melalui ATM Maka di situ tinggal masukkan kartu ATM teman-teman Kemudian pilih bahasanya Kemudian masukkan PIN-nya Kemudian pilih menu lain Pilih menu uang elektronik Pilih menu link aja Kemudian masukkan nomor handphone yang terdaftar pada akun link aja Jadi masukkan nomor handphone pada saat teman-teman mendaftar aplikasi link ajanya Kemudian masukkan nominal top up-nya Untuk nominalnya Teman-teman bisa memilih di situ Minimal adalah 10 ribu dan maksimal adalah 1 juta Jadi jika teman-teman memerlukan uang sebanyak saldonya 3 juta Maka teman-teman perlu melakukan transaksi sebanyak 3 kali Karena maksimalnya adalah 1 juta Kemudian pilih dana dari transaksi Bisa dari tabungan Dari giro Dari kartu credit juga bisa Kemudian konfirmasi transaksi Maka selesai untuk mengisi saldo di link aja Kemudian untuk bank yang lain juga sama lah seperti itu ya Jadi bisa melalui ATM juga bisa Mobil banking bisa EDC bisa Dan mini ATM juga bisa Kemudian cara yang kedua Teman-teman bisa mengisi saldo link aja Melalui transfer dari bank Jadi teman-teman jika tidak punya rekening dari BTN Kemudian BNI, Mandiri, dan BFI Teman-teman masih bisa mengisi saldonya Melalui bank-bank yang lainnya Seperti ada BCA Kemudian bank Bukopin Genius Kalau Genius ini dari BTPN Kemudian ada CIMB Niaga Digibank MyBank Dan ATM bersama Biasanya aku mengisinya dari BCA atau Genius juga bisa Cuma kalau melalui bank-bank yang ini Yang aku sebutkan ini Yang transfer antar bank Ini akan terkena biaya administrasi teman-teman Untuk biaya administrasinya tergantung dari bank masing-masing Untuk transfernya juga sama lah seperti yang lainnya Misalkan aku memiliki rekening BCA Nah disitu aku pilih transfer melalui ATM Maka masukkan ATM BCA-nya Masukkan PIN Kemudian pilih transaksi lain Pilih transfer Kemudian pilih menu ke BCA Virtual Account Kemudian masukkan nomor BCA Virtual Account Dengan memasukkan kode perusahaan link aja disitu Dan seterusnya Pokoknya disitu ada informasi lengkapnya Jika teman-teman ingin mengisi saldo pada aplikasi link aja Tinggal dibaca petunjuknya saja teman-teman Tinggal dipilih mau pakai cara yang mana Kemudian cara yang ketiga Yaitu dengan cara melakukan isi saldo menggunakan kartu debit Untuk kartu debit ini berarti teman-teman bisa menggunakan kartu debit Yang memiliki logo Visa ataupun Mastercard Yaitu yang logonya bulatan 2 warna merah dan warna orange Tinggal disitu dipilih nominalnya Kemudian teman-teman lanjutkan Masukkan nomor debit cardnya Atau nomor yang tata-tata di ATM teman-teman Yang banyak kurang lebihnya berapa itu 1, 2, 3, 4, 12 digit Kalau tidak salah disitu 12 atau 16 lah aku agak lupa Kemudian masukkan juga nomor VVC VVC itu berarti nomor Kalau tidak salah 3 digit Atau ada juga yang 4 digit di belakang kartu ATM teman-teman Biasanya letaknya di sebelah tanda tangan teman-teman pada kartu ATM Disitu ada 3 digit nomor ataupun 4 digit nomor Tergantung dari bank masing-masing Kemudian setelah diisikan lanjut Pilih nominalnya dan seterusnya Nanti dapat konfirmasi melalui SMS Kemudian masukkan nomor konfirmasinya Maka selesai untuk transaksi melalui kartu debit Kemudian yang keempat Yaitu melalui Mersen dan Mitralink aja Jika teman-teman tidak memiliki rekening Ataupun males untuk memencet-mencet Ataupun memilih menu di ATM dan sebagainya Teman-teman bisa menggunakan Mersen dan Mitralink aja Yaitu bisa langsung datang ke Alphamart, Indomart, Alphamidi Kemudian Silkerki, Danendan Kemudian Family Mart, kemudian kantor, POS dan sebagainya Jadi tinggal teman-teman disitu ada tombol buat token Tinggal di klik saja nanti akan muncul tokennya Kemudian serahkan ke adminnya Teman-teman tinggal sampaikan saja Ingin diisi saldo berapa Kemudian bayar selesai untuk transaksinya Jadi sangat mudah teman-teman Cuma kalau dari Mitra Dari Mitra itu juga terkena biaya administrasi nantinya Ya kemudian cara yang kelima yang terakhir Teman-teman bisa langsung datang ke Grapari Berarti bagi pengguna Telkomsel Aku kira sudah tidak asing lagi untuk Grapari ya Untuk Grapari disitu teman-teman Juga caranya hampir sama seperti Pengisian saldo melalui Mitra ataupun Mersen Yang tadi aku sampaikan Jadi tinggal buat token Sampaikan ingin diisi saldo berapa Serahkan ke adminnya Selesai Ya seperti itu teman-teman untuk mengisi saldo link saja Kemudian disitu bisa untuk melakukan transaksi berbagai macam cara Kalau dari KI akses tinggal masuk ke KI aksesnya saja Tidak perlu membuka link saja Nanti otomatis akan terkait pembayarannya ke link saja Di handphone teman-teman Kemudian yang perlu aku informasikan lagi Yang perlu saya informasikan lagi Disitu ada menu riwayat Teman-teman bisa klik riwayatnya Jadi akan muncul riwayat transaksi teman-teman Kemudian ada akun untuk Mengubah-ubah akun dari Link aja teman-teman Kemudian Untuk akunku disini Tipe akunnya sudah full service Nah mungkin aku jelaskan Apa perbedaan Tipe akun full service dengan yang basic Karena bagi teman-teman yang baru mendaftar Aplikasi link aja Nanti masuknya ke tipe akun basic Nah untuk perbedaannya Antara yang akun basic dengan yang akun full service Perbedaannya hanya pada Maksimal jumlah maksimal nominal Yang bisa disimpan pada saldo link aja Kalau yang basic Maksimalnya hanya 2 juta yang bisa tersimpan Sedangkan kalau yang full service bisa lebih dari 2 juta Untuk mengaktifkan full service Teman-teman juga bisa melalui Grapari ataupun Bisa klik Nanti disitu ada keterangannya Untuk membantu teman-teman Mengaktifkan full service-nya Untuk full service juga Bisa untuk melakukan Tarik saldo teman-teman disitu Jadi tanpa ATM tinggal menggunakan Handphone saja Teman-teman bisa mengambil uang Di bank BTN, BMI, Mandiri Bank Mandiri, kemudian di ATM-ATM Yang lainnya tanpa menggunakan debit card Ataupun kartu ATM ya teman-teman Bisa juga mengambil uang di Grapari Di Indomart, Alfamart, dan sebagainya Jadi itu kelebihan dari Tipe akun yang full service Bisa tarik Tumai Kemudian bisa mengisi saldo lebih dari 2 juta Dan banyak lagi lah pokoknya untuk kelebihan Jika teman-teman menggunakan Tipe akun yang full service Ya aku kira seperti itu saja Untuk penjelasan singkat Dari aplikasi link saja Nanti jika teman-teman masih memiliki pertanyaan Atau ada suatu menu yang bingung Teman-teman bisa tulis saja Pertanyaan ataupun komentar di bawah Di kolom komentar Nanti aku usahakan untuk Membalas dengan cara Membeli tutorial Melalui video Ataupun langsung aku tulis jawabannya Di kolom komentar tersebut Atau teman-teman juga bisa Request tentang video selanjutnya Kira-kira ingin dibuatkan tutorial apa Atau video seperti apa Teman-teman bisa tulis juga di kolom komentar Jika teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa untuk menekan tombol like Dan share ke seluruh sosial media teman-teman Semoga teman-teman Tidak bingung lagi ya Menggunakan aplikasi link aja disini Karena sudah aku berikan informasinya secara detail Walaupun singkat Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman Semoga teman-teman sehat selalu Sampai jumpa dan save the next day Sub indo by broth3rmax